Halo, aku Jihan Almirashidi dan aku berperan sebagai Erin. Erin itu mungkin karakternya aku bisa kasih sedikit, pokoknya berwarna banget. Dan bisa bikin orang tuh ketawa terus. Oke, kalau aku Putri Marino, berperan sebagai Raya Rizyad. Karakternya mungkin berbanding terbalik dengan Erin. Kalau Erin berwarna, mungkin Raya... Hitam putih. Hitam putih. Monochrome. Halo, saya Nikola Saputra. Saya berperan sebagai River Yusuf. Kalau Erin berwarna, Putri hitam putih, saya monochrome. Shades-nya coklat ya. Jatuh cinta sama karakternya Raya sih waktu baca bukunya, jadi aku oke. Saya sudah lama sekali ingin kerjasama sama Mas Teddy, Seriap Maja, Stradara Film ini. Menurut saya ini sebuah kesempatan yang pas. Bekerja sama dengan Mas Teddy. Berdasarkan buku yang sudah banyak dibaca oleh orang. Karya Ikan Atasnya. Dan tentu dengan para pemain yang luar biasa. Kalau buat aku sih selalu menantang dan menarik untuk melakukan suatu proyek yang berbasis adaptasi. Itu yang pertama buat aku. Yang kedua, shootingnya di New York. Jadi, langsung kayak aku gak sih kalau itu ya. Ditambah mungkin dari line up cast dan produksinya juga. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan tokoh River yang latar belakangnya adalah seorang arsitek. Dan ini juga setnya itu di kota yang banyak sekali nilai-nilai arsitektur sejarah di dalamnya dan lain-lain. Tapi juga ada tentang bangunan cerita tentang kehidupan menata kembali fondasi-fondasi hubungan. Sebenarnya cukup ada kaitannya dengan bagaimana sebuah pola pikir arsitektur itu terjadi. Mungkin sebuah cinta itu butuh kekokohan seperti sebuah gedung. Kalau aku ngelihat arsitektur of love, itu bermaksud dengan melihat kecepatan dari setiap perspektif dan aspek yang kamu lihat dalam hidup sih. Kalau aku bilang ya, karena arsitekting menurut aku sih bukan tentang building aja gitu. Tapi ada banyak hal tentang arsitekt yang memang menjadi itu tadi. Fondasi tentang basically everything in life. Kalau River Gemini ya, setuju gak? Setuju sih, setuju. Gemini sih, fix. Raya apa? Raya sampai sekarang aku belum tahu Raya Zodiacnya apa. Kalau menurut lu apa Raya? Pisces? Pisces sih. Pisces sih. Pisces ya? Pisces sih. Iya, Raya Pisces. Erin? Aquarius. Kenapa ya? Karena dia tuh kayak laid back banget dan kayak go with the flow. Enggak hopelessan gitu orangnya. Aquarius, Pisces dan Gemini. Agak, itu Scorpio. Oh ya? Bias? Aries malah. Aries malah. Iya, betul. Betul. Kalau mau tahu kenapa River luluh sama Raya, saksikan film Tau. Bias kau. Hubungan mereka, rasa sayang, rasa cinta mereka itu gak tumbuh dalam waktu semalam ya gitu. Karena menurut aku River itu adalah seorang pendengar yang baik. Mungkin itu yang dibutuhkan oleh Raya saat itu. Erin ngeliat Raya itu, she's very hard working. Selalu mengedepankan orang lain dulu sebenernya. Makanya mungkin, as a best friend pengen bikin sahabat ini ngerasain kayak gimana sih rasanya diprioritasin tuh kayak apa sih gitu. Ah, kalau Raya ngeliat Erin ya. Erin mandiri, pekerja keras, bubbly. Raya mungkin selalu mikir hidupnya gak akan baik-baik aja kalau gak ada Erin. Erin ini bagaikan cahaya mungkin ya, setitik cahaya pemberi harapan di kehidupannya Raya. Ian, River gak pake baju itu ya. Wajar sih sebenernya. Wajar banget. Gak ada yang salah juga sih cowok nangis. Gak ada aturannya juga sebenernya gitu. Especially emotions kan sebenernya uncontrollable. Ya baik itu buat perempuan, laki-laki ataupun yang lain gitu. Gak apa-apa kalau mau sedih, mau teriak, mau ngapain aja setelah nonton filmnya gak apa-apa. Karena ya mau kamu cowok, mau kamu cewek, kita sama-sama manusia gitu. Kita bebas buat mengekspresikan apapun yang kita rasakan gitu. Kalau emang malu nangis di depan umum, di kamar aja di kamar mandi gak apa-apa. Ya persis kayak River aja gitu. Sambil ngaca pun juga boleh. Bagi para pembaca bukunya yang sudah memfilmkan kisah buku ini di kepala masing-masing, mungkin bisa melihat hasil karya kami. Tentu saja disusun dalam format film yang mungkin berbeda, mungkin sama. Tapi tentu ada yang menarik untuk didiskusikan. Yang belum membaca bukunya saya rasa ini tetap menjadi sebuah film yang solid. Sebuah film yang penuh dengan emosi, penuh dengan rasa cinta, sedih. Film yang menurut saya punya paket yang komplit. Film towel ini bagaikan angin segar kali ya. Kita udah lama banget kita gak nonton film romansa di Indonesia gitu. Kalau dari aku mungkin karena ada beberapa karakter yang mungkin bisa merepresentasikan diri kalian di film ini. Jadi mungkin ketika nonton itu bisa ngerasa related dengan cerita ini. Kalau Putri jadi sahabatnya Raya mungkin, you're doing fine, Raya. Mungkin I would say it's okay to express your feelings. Dan it's okay to be fragile. Kalau Niko jadi sahabatnya Ripper. Kan bila gue menitip barang-barang pasti dari New York ada beberapa yang gue tipin. Iya sih. Ya tipin. Sama, you're a lucky man. Kalau aku sih sebenernya nulis itu buat hobi aja gitu. Sedangkan Raya kan nulis buat pekerjaannya dia gitu. Katar belakang aku yang sebenernya suka nulis itu gak aku jadiin kayak sumber patokan aku untuk karakternya Raya sih sebenernya gitu. Jadi emang ada kesamaan antara itu aja. Lihat temennya dulu. Kalau temennya memang tipenya yang low, down gitu. Aku harus bisa jadi energi yang bisa ngangkat dia ke atas. Tapi kalau memang she's the one on fire atau he's the one on fire. Berarti aku harus bisa ngeredemin gitu. Jadi emang harus memposisikan diri sih. Magicnya di bioskop itu dia sebagai sebuah tempat exhibition ya. Dengan kualitas suara dan gambar terbaik. Bisa dilakukan bersama temen-temen. Duduk di tempat yang enak. Makan makanan gitu. Ya di bioskop memang. Momennya sih sebenernya momen bareng-bareng datang ke bioskop. Beli popcorn dulu. Terus nonton di bioskop. Belap. Kita gak bisa nge-skip. Kita gak bisa nge-pause dulu segala macem gitu. Jadi kayak we enjoy. Every second of the film. Terus memang euphoria sama ambience-nya pun akan pasti berbeda. Dan of course kita bisa nonton secara. Perdana ya pertama kali. Kita gak usah nunggu-nunggu. Jadi seorang aktor itu punya privilege untuk bisa hidup di tokoh-tokoh yang baik fiksi maupun yang nyata. Hidup di dalam film-film. Memang privilege-nya ada disitu dan itu menyenangkan ya. Kalau saya pribadi saya selalu belajar dari tokoh-tokoh yang pernah saya perankan. Kalau aku sendiri sih selalu menganggap karakter-karakter yang kumainkan itu adalah salah satu guru hidup aku gitu. Jadi selalu ada hal baik yang bisa aku pelajari dari karakter-karakter yang kumainkan gitu. Kalau buat aku mungkin kata yang tepat bukan merubah tapi menambah. Advantage yang aku dapatkan adalah aku jadi lebih open-minded untuk melihat suatu hal dan kejadian yang terjadi dalam hidup aku sendiri. Bisa berfikir lebih solutif juga. Kalau saya pribadi selalu punya tempat-tempat. Beberapa tempat yang saya sering kunjungi untuk menikmati suasananya alam. Terutama yang kaitannya sama nature. Bisa di laut, bisa di gunung, bisa di sungai. Tapi harus ada hubungannya sama nature. Kalau Putri sih lebih di rumah aja. Nonton lagi series-series atau film-film yang emang aku suka banget tapi udah lama gak aku tonton. Aku tonton lagi sesimpel itu sih. Sebenernya escape aku adalah musik sih. Aku tuh suka banget melik musik. Jadi itu salah satu healing point buat aku ya. Nah kalau mau yang ribet banget. Makanan. Dan memang jalan-jalan sih. Saksikan. Film. The Architecture of Love. Hanya di bioskop-bioskop kesayangan kita semua. Ya kita semua. Sen siapa? Hahaha. Hahaha. Terima kasih.